Halo, ketemu lagi dengan saya Muhammad Fauzan. Di video kali ini kita akan membahas tentang metode sejarah. Metode sejarah ini adalah langkah-langkah yang lalunya dilakukan oleh Herodotus dalam menulis sebuah karya yang berjudul The Persian World. Langkah-langkah tersebut yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan juga historiografi. Dan berdasarkan langkah-langkah tersebutlah, karya Herodotus tadi sangat objektif dan ilmiah. Maka dari itu ia digelari sebagai bapak sejarah dunia. Dan langsung saja kita menuju ke pembahasan. Secara umum, metode sejarah adalah tahapan-tahapan yang akan kita lalui untuk merekonstruksi sebuah peristiwa sejarah. Menurut seorang ahli yang bernama Borca, metode sejarah adalah proses menuju, menganalisis, rekaman, dan juga sumber dari masa lampau. Dan apa saja tahapan-tahapan itu? Jumlahnya ada empat. Yang pertama, yaitu tahapan heuristik. Heuristik itu berasal dari bahasa latin heuris kain, yang artinya mencari atau menemukan. Jadi tahapan yang pertama ini adalah tahapan mencari atau menemukan. Apa yang kita cari, yaitu sumber atau data sejarah. Sumber atau data sejarah itu akan saya jelaskan di video berikutnya. Heuristik itu memiliki tiga bagian. Yang pertama, corroboration, yaitu membandingkan sumber-sumber yang kita dapat. Apakah sumber tersebut memiliki isi yang sama atau tidak. Yang kedua, sorci. Sorci itu menidentifikasi penulis, menidentifikasi tanggal dan tempat dibentuknya sumber tadi atau ditulisnya sumber tadi. Dan yang ketiga, contextualization. Menidentifikasi tempat serta waktu kejadian dari peristiwa sejarah. Selanjutnya, tahapan kedua yaitu tahapan kritik atau verifikasi. Tahapan ini adalah tahapan menguji keaslian dan juga keabsahan dari sumber sejarah yang sudah kita temukan di tahapan heuristik tadi. Dan verifikasi atau kritik ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama, eksternal, mendapatkan otentisitas atau keaslian dari sumber. Yang kedua, internal, mendapatkan keabsahan atau kredibilitas dari sumber. Eksternal, itu maksudnya kita memuji fisik dari sumber sejarah yang kita temukan. Sebagai contoh, saya ingin menulis tentang sejarah proklamasi. Salah satu sumber yang ingin saya cari yaitu teks proklamasi. Saya ragu apakah saya bisa mendapatkan teks proklamasi yang asli atau tidak. Setelah saya cari, saya menemukan dua kertas yang sama-sama bertuliskan proklamasi. Yang di sebelah kanan saya, ini sebagai contoh ya, yang di sebelah kanan saya warnanya sudah kusam. Yang di sebelah kiri saya warnanya masih putih. Kira-kira teman-teman percaya yang mana sebagai teks yang asli? Tentu kita lebih memilih yang berwarna kusam. Karena menurut kebiasaannya, tentu kertas yang usianya sudah tua akan berwarna kusam. Jadi itulah pengujian eksternal, kita memuji fisik dari sumber sejarah. Dan yang kedua pengujian internal, kita memuji isi dari sumber sejarah. Sebagai contoh, seperti tadi, saya ingin menulis tentang sejarah proklamasi. Saya mencari sumber dan ketemu dua kertas yang sama-sama kusam dan sama-sama bertuliskan proklamasi. Lalu manakah yang asli, manakah yang sahi atau manakah yang cocok dengan peristiwa aslinya? Saya baca isinya, yang di sebelah kanan saya cocok dengan apa yang dibacakan oleh Bung Karno ketika proklamasi terjadi. Dan yang di sebelah kiri saya, ternyata ada kata-kata yang tidak cocok dengan apa yang dibacakan oleh Bung Karno ketika proklamasi. Maka yang saya ambil adalah yang di sebelah kanan. Itulah pengujian internal dari sumber sejarah. Selanjutnya, tahapan ketiga dari metode sejarah itu tahapan interpretasi. Interpretasi itu adalah tahapan menerjemahkan, menyimpulkan, serta merangkai fakta-fakta sejarah. Apa maksud fakta sejarah di sini? Yaitu sumber-sumber yang benar saja, yang sudah kita kritik tadinya. Karena yang salah kita buang dan yang benar kita ambil sebagai sumber sejarah kita. Maka itu disebut fakta. Dan tahapan terakhir dari metode sejarah itu tahapan historiografi. Histori sejarah, grafi tulisan. Maka historiografi itu artinya adalah penulisan sejarah. Dan penulisan sejarah ini kita bagi menjadi dua jenis. Yang pertama, naratif. Yaitu menggambarkan suatu waktu tertentu. Dan yang kedua, strukturalis. Menggambarkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dan yang strukturalis ini sering juga disebut sebagai sejarah sosial. Itulah tahapan-tahapan yang ada dalam metode sejarah. Oke teman-teman, sekarang saya sudah punya dua contoh soal dari pembahasan tadi. Langsung saja ke soal yang pertama. Berikut ini adalah tahapan dalam penelitian sejarah. A. Historiografi, verifikasi, heuristik, dan interpretasi. B. Historiografi, kritik eksternal, kritik internal, dan interpretasi. C. Heuristik, kritik eksternal, kritik internal, verifikasi, dan interpretasi. D. Heuristik, kritik eksternal, kritik internal, interpretasi, dan historiografi. Dan E. Heuristik, verifikasi, historiografi, dan interpretasi. Dan kalian kan mungkin juga bisa langsung jawabnya. Yaitu jawaban yang benar adalah D. Kenapa? Karena tahapan yang harus kita lalui yaitu tahapan heuristik. Mencari data atau sumber sejarah. Yang kedua, verifikasi. Yang kita bagi menjadi dua yaitu kritik eksternal dan juga kritik internal. Lalu tahapan yang ketiga yaitu tahapan interpretasi. Menyimpulkan atau menerjemahkan sumber atau fakta sejarah. Dan yang terakhir yaitu tahapan historiografi atau penulisan sejarah. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah D. Dan untuk soal yang kedua, saya sudah punya jenis soal sebab akibat. Berikut soalnya. Heuristik merupakan tahapan mencari atau menemukan sumber atau data sejarah. Sebab, otentisitas sumber bisa diperoleh melalui kritik eksternal. Jadi kalian kan juga mungkin bisa langsung jawab. Jawabannya yang di atas itu betul. Karena memang, heuristik itu adalah proses mencari atau menemukan data atau sumber sejarah. Yang di bawah pun juga benar. Karena untuk mendapatkan otentisitas dari sumber sejarah, kita harus melakukan kritik eksternal. Namun keduanya tidak berhubungan. Maka dari itu jawabannya adalah B. Oke teman-teman, itu tadi video tentang metode sejarah. Dan jika kalian suka, tolong komentar, kasih kritik dan saran. Dan juga jangan lupa like dan subscribe video ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!